salam selamat berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan saudara oke ya demikian dia berkata ya saya kasih judul topik ini adalah pernikahan di luar sana itu sah atau tidak di mata Tuhan ya demikian oke mau tanya pak nikah yang dilakukan orang pada umumnya itu sah gak sih di mata Tuhan ya begitu ya lalu dia berkata lagi apakah orang Kristen harus menikah di dalam gereja ya kalau harus adakah dasar firman Tuhan ya itu pertanyaan dari saudara oke ya saya jawab oke saya akan jawab pertanyaan bro bukan berdasarkan pendapat saya atau manusia siapapun namun berdasarkan Alkitab atau firman Allah karena kalau menurut kata saya atau siapapun maka bisa salah tapi kalau menurut kata Alkitab atau firman Allah pasti benar nah jadi apakah bro siap menerima menurut kata firman Allah lalu oke ini berkata siapa ya saya jawab baik ya pertanyaan bro yang pertama nikah yang dilakukan orang pada umumnya itu sah apa tidak di mata Tuhan ya ya sah atau tidak di mata Tuhan Yesus maksudnya ya bro ya karena harus jelas dan tegas ini bro soalnya di dunia ini kan ada banyak agama dan aliran yang mempunyai Allah dan Tuhan yang berbeda-beda bro lalu oke ini berkata ya menurut pemandangan Tuhan Yesus pak nah saya jawab oke kalau menurut pemandangan Tuhan Yesus maka bro harus membaca Alkitab yang membahas tentang pernikahan lalu oke ini berkata oke pak ya saya jawab nah tentang syarat pernikahan yang sah di mata Tuhan Yesus adalah pertama harus dipersatukan oleh Allah atau Bapak namanya Yesus ya ini ayatnya Matius 19 ayat yang ke-6 demikian demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerikan manusia nah perhatikan kata dipersatukan Allah itu bro ya artinya yang mempersatukan manusia bisa menjadi suami istri yang sah itu adalah Allah atau Bapak namanya Yesus ya jadi bukan manusia atau yang lain bro paham tidak lalu oke ini berkata oh gitu kalau begitu pernikahan di luar Tuhan Yesus itu jelas semua tidak sah lah pak di mata Allah ya kan karena yang mempersatukan kan jelas bukan Tuhan Yesus pak mereka punya agama dan aliran masing-masing pak saya jawab nah apakah sudah terjawab pertanyaan bro di atas kalau oke ini berkata ya sudah pak lalu taunya bahwa pernikahan itu telah dipersatukan oleh Allah bagaimana pak saya jawab taunya ya bro harus membaca Alkitab tentang pernikahan yang telah dipersatukan oleh Allah atau Bapak atau Yesus itu lalu oke berkata ya siap mana ayatnya yang bicara tentang hal pernikahan yang telah dipersatukan oleh Allah itu pak saya jawab oke diatakan sudah saya kasih ayatnya tentang siapa yang harus mempersatukan manusia menjadi suami istri yang sah ya kan yakni Allah atau Bapak yang namanya adalah Yesus nah pertanyaan bro selanjutnya adalah bagaimana bisa tahu bahwa pernikahan itu yang mempersatukan adalah Allah atau Bapak yang namanya Yesus nah saya jawab taunya bahwa pernikahan itu yang mempersatukan adalah Allah atau Bapak yang namanya Yesus ya pernikahan itu harus direstui atau disetujui oleh Allah loh gampang tuh kalau pernikahan itu tidak direstui atau tidak disetujui oleh Allah ya berarti pernikahan itu yang mempersatukan bukan Allah ya paham gak lalu oke berkata oh gitu tapi kan Allah atau Bapak atau Yesus itu tidak kelihatan pak jadi bagaimana Allah bisa merestui atau menyetujui pernikahan itu pak nah saya jawab oh Allah bro Allah atau Bapak yang namanya Yesus itu kan punya wakil di bumi yang disebut hamba Allah bro nah hamba Allah atau wakil Allah di bumi itulah yang akan merestui atau menyetujui atau mengesahkan pernikahan orang percaya bro nah hamba Allah yang pertama adalah pemerintah ini ayatnya ya Roma 13 ayat yang ke 8 demikian ini pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat nah perhatikan itu ya sampai ditulis ulang dua kali bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah atau wakil Allah di bumi lalu Okani berkata oh iya ya terus maksudnya bagaimana pak ya saya jawab ya maksudnya penikahan yang dilakukan oleh orang percaya dimanapun berada itu harus mentaati syarat dan ketentuan dari pemerintah setempat bro begitu lalu Okani berkata oh gitu ya jadi misalnya pak kalau orang menikah di Indonesia maka harus mentaati syarat dan ketentuan tentang penikahan di Indonesia ya pak kalau orang menikah di Amerika maka harus mentaati syarat dan ketentuan tentang penikahan di Amerika pemerintahan sana ya pak begitu ya pak dan seterusnya saya jawab betul sekali bro itu maksudnya kan soalnya pemerintah kan hamba Allah atau wakil Allah di bumi ya kan lalu Okani berkata oh ya jadi kalau orang tidak mentaati syarat dan ketentuan penikahan di pemerintahan setempat artinya penikahan ini tidak disetujui atau tidak disetujui oleh Allah atau Bapak atau Yesus ya pak saya jawab iyalah kan sudah jelas ditulis bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah atau wakil Allah di bumi bro jadi kalau orang percaya menikah di luar syarat dan ketentuan pemerintah ya artinya penikahan itu tidak sah ya di pemandangan Allah ya atau Bapak gitu bro mungkin di pemandangan manusia di bumi itu sah ya tapi di pemandangan Allah tidak sah nah gitu ya lalu ok berkata oh jadi kalau orang percaya menikah tapi tidak punya surat dari pemerintah atau catatan sipil berarti penikahan itu tidak sah ya pak saya jawab iyalah bro itu namanya akan melawan atau melanggar peraturan pemerintah bro berarti juga melawan atau melanggar peraturan Allah secara otomatis karena pemerintah akan hamba Allah iyalah kan lalu bagong ini nambah ya itu namanya kumpul kebu mas atau kumpul jaran atau kumpul kambing masih jadi tidak usah pakai surat nikah dan seterusnya langsung kawin aja masih saya jawab ya betul nih bro bagong ini ya binatang apa yang butuh tetek bengek kalau mau kawin ya enggak ada namanya binatang ya mau kawin ya kawin aja langsung sudah begitu nah makanya orang yang menikah tidak resmi lewat pemerintah itulah disebut kumpul kebu belum paham kah sampai disini ya pembahasan ini kita lanjutkan ke bagian kedua Tuhan Yesus sumber kasih amin